Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, saya akan membahas hasil diskusi dengan teman-teman saya mengenai pemikiran tokoh-tokoh pembaruan Islam dan berikut ini adalah pemaparannya Jamaluddin Al-Afghani Menurut pemikiran Jamaluddin, ilmu pengetahuan ialah ilmu yang bisa menguasai dunia dan beliau dikenal sebagai pejuang prinsip egaliter yang dimaksud ialah harus ada persamaan antara laki-laki dan perempuan karena pada waktu itu perempuan dipandang sebelah mata Menurutnya pula, bahwasannya filsafat ialah ilmu yang sangat tinggi kedudukannya daripada ilmu yang lainnya Tahtawi, pemikirannya ialah mengenai tentang pendidikan karena dengan ratanya pendidikan laki-laki dan perempuan baginya sangat berguna dan bermanfaat untuk membuka pembaruan dalam Islam Tahapan menurut Tahtawi dalam pendidikan dibagi menjadi tiga Pertama, pendidikan dasar Yang kedua, pendidikan menengah Dan yang terakhir, pendidikan tinggi Muhammad Abduh Pemikirannya mengenai pendidikan sangat strategis dan sistematis Ditujukan kepada Universitas Al-Azhar yang mana kurikulumnya harus dirubah karena ilmu pengetahuan yang umum itu sangat penting juga dan harus dipelajari dan dikuasai untuk menyampaikan bangsa-bangsa barat dalam soal pemikiran Rashi Trido Pemikirannya mengenai pendidikan ialah bahwasannya umat Islam dituntut untuk bisa menguasai ilmu pengetahuan umum juga karena pada hakikatnya ilmu yang berasal dari barat tidak bertentangan dengan hukum Islam Rashi Trido dalam sebuah lembaga mencapurkan kurikulum barat dan agama menjadi satu di lembaga tradisionalnya Qasim Amin Pemikirannya mengenai seorang wanita yang dianggap kedudukannya tidak dihargai Berkat Qasim Amin, martabat dan harkat wanita sekarang sudah terangkat Taha Hussein Pemikirannya dalam bidang pendidikan ialah negara Mesir harus merubah kurikulum yang tradisional supaya lebih baik ke depannya dikarenakan dengan merubah sistem perguruan tinggi Mesir bisa menyaingi perguruan tinggi di barat Muhammad Iqbal Pemikirannya mengenai kemunduran umat Islam dikarenakan pemikirannya yang beku dalam menanggapi dunia dan peruntungnya kota Baghdad yang menjadi pemincu utama dalam pemikiran Islam yang beku Kaum konservatif yang beranggapan bahwa dunia itu bersifat statis Padahal menurut Muhammad Iqbal bahwasannya dunia ini dengan mengikuti perkembangan zaman yang selalu berkembang atau dinamis Golongan mutazila yang rasionalitasnya mengedeparkan zuhud atau sikap meninggalkan kehidupan duniawi Atas pengaruh inilah kesatuan umat Islam terpecah belah karena tidak mementingkan antara umat Islam yang lainnya bahkan mengambaikannya juga Atas pemikiran Muhammad Iqbal masalah kemunduran umat Islam sudah dapat diatasi dengan gegasannya yang tidak boleh mempunyai pemikiran yang beku dan pemikiran yang dunia yang bersifat dinamis atau selalu berkembang sesuai dengan zamannya Terima kasih telah menonton!